Intro Sahabat Sehat, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melaksanakan penyebar luasan informasi kesehatan bagi Kerida Saka Bakti Husada SBH sebagai bagian dari Gerakan Pramuka Kamis 18 Agustus 2022 bertempat di Grenky Hotel, Kota Gorontalo Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang juga sebagai Ketua Majelis Pembimbing SBH, Dr. Yana Yanti Suleman SH mengatakan peran dari Pramuka yaitu SBH sangat strategis terutama dalam upaya promotif dan preventif sesuai dengan transformasi kesehatan yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Yana juga menekankan bahwa upaya pencegahan promotif dan preventif merupakan ujung tombak dalam menyehatkan masyarakat dan bangsa Kadinkes mendorong peran Gerakan Pramuka SBH siap dan ikut berpartisipasi dalam menghadapi bencana kesehatan seperti pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini Dr. Yana berpesan agar pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan setelah kegiatan ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Kita yakini bahwa tentunya kesehatan itu dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak akan mampu melakukan perannya dalam menyehatkan ataupun mensejahterakan masyarakat tanpa peran daripada organisasi profesi maupun dalam hal ini Pramuka tentunya Kita-kita bersama upaya pencegahan promotif preventif itu merupakan ujung tombak dalam hal menyehatkan bangsa, menyehatkan masyarakat Maka itu pada kesempatan ini adik-adik Pramuka daripada SMA Negeri 1 akan dilatih bagaimana keterampilan, akan ditingkatkan keterampilan yang ada Terutama dalam hal penanganan ketahanan kesehatan, kita-kita bersama pandemi sudah kita lalui Maka itu jangan sampai terjadi lagi pandemi yang lain lagi atau berikutnya kemudian kita tidak siap Nah ini salah satu kegiatan yang akan dilakukan dan kita memastikan anak-anak ini nantinya keluar dari ruangan ini atau setelah kegiatan ini punya pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan pandemi di masyarakat Jadi harapan kami ilmu yang akan mereka dapatkan, yang akan disampaikan oleh narasumber tentunya diaplikasikan Utamanya untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat tentunya Kegiatan ini diikuti oleh 34 orang, terdiri dari anggota Pramuka Gugus Depan SMA Negeri 1 Kota Gorontalo Pembina Pramuka, Kuartir Ranting Kota Timur, Kuarcap Kota Gorontalo, Kuartir Daerah, dan anggota SBH Daerah Gorontalo Terima kasih telah menonton!